Halo teman-teman, bertemu lagi di dalam video tutorial Dume School Kali ini kita akan belajar cara menampilkan value input selain menggunakan model di Vue.js Oke, bagi teman-teman yang sudah pernah belajar menggunakan Vue.js Pasti sudah tidak asing lagi yang namanya model Ya, model itu biasa kita sebut adalah 2Y Binding Jadi, di mana ketika kita mengetikkan sesuatu di dalam input Yang kita ketikan itu akan tampil di outputnya Seperti itu ya Di sini kita akan belajar menampilkan seperti itu Tapi tidak menggunakan model Bagaimana caranya? Saksikan terus Oke Oke, langsung saja di sini saya menggunakan sublime text Ya Siapa selu? Saya menggunakan tag HTML Oke, setelah itu Karena kita menggunakan Vue.js Dan saya akan menggunakan link CDN-nya Jadi kita langsung saja masuk ke Vue.js.org Dan g-start Langsung saja kita ke instalasinya Nah, di sini saya pilih yang ini Nah, silakan Karena saya ingin online Maka URL-nya saya copy Jika teman-teman ingin offline Silakan kode yang ini semuanya di copy ya Oke Oke, di sini saya ketikan dulu text script Dengan src Dengan src Nah, saya paste di sini Oke, setelah itu Kita ketik script Ini adalah Lembar kerja Vue kita Oke, seperti biasa Karena kita akan menggunakan Vue.js Di sini saya membuat sebuah tag div Di mana Umumnya Kita gunakan ID app Jika sudah Kita buat New view Oke Kurung-kurawal L Nah, L ini apa? ID-nya ya App Data Nah, di sini saya Datanya Saya akan menggunakan text saja Oke Ini adalah Text Misalkan Nah, di sini Saya buat tag input Tiput text Dan Saya akan menggunakan outputnya Dengan tag P Oke Kita buat Nah Kita copy di sini Nah, jadi Tag P ini adalah Hasil inputan dari text ini Nah, sekarang kita coba ya Nah Sudah berhasil tampil ya Oke Nah, nanti Biasanya kalau kita menggunakan model Kita ketikan sesuatu di sini Maka text ini adalah text ini Akan berubah Sama seperti yang kita ketikan di sini Seperti itu Ya Oke Misalkan di sini saya menggunakan model ya Ini adalah model ya Model ini kita samakan saja dengan textnya Ya Kita coba Kita refresh Nah, tuh Saya ketikan ini Tuh ya Nah, hasilnya Sama dengan yang ada di value inputnya Nah, di sini Saya tidak akan menggunakan V model ini Nah, di sini saya akan men-sharing Selain menggunakan V model Oke, langsung saja Di sini saya akan menggunakan method Nah, caranya itu adalah kita menggunakan method ya Methodnya adalah Apa ya Change Text Ya Oke Nah, di sini berarti V model ini saya hapus Dengan Klik Change textnya ini Oke Jika sudah Kita buat This Text Nah, berarti kita kalau Berbicara dengan this Dan dot text ini Berarti kita akan mengganti textnya ini ya Oke Nah, ini caranya nih Di sini saya akan menggunakan event Nah, event Target Value Nah Oh iya Sorry Bukan on Bukan klik ya Tapi di sini saya Menggunakan V on Input Nah, ya Oke Kita coba Kita refresh Nah Sudah berhasil ya Halo DoMateSchool Nah Sudah berhasil Oke Dan inilah caranya Selain menggunakan V model Sebenarnya sih ya Lebih efektif kita menggunakan V model ya Di Samping dia simple Dan kita tidak perlu membuat method Tetapi di sini saya Ingin sharing Selain menggunakan V model Kita juga bisa membuat efek seperti itu Oke Sekiranya sampai di sini saja Tentang Plan pembelajaran hari ini Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya